Petugas terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil yang dikemudikan oleh pengguna narkoba di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya penangkapan dilakukan petugas atas hasil pengembangan dari tertangkapnya empat pemuda, dua diantaranya sedang asik ngelem. Petugas di Samabta, Polda, Kalimantan Tengah melepaskan tembakan peringatan ke udara saat berusaha menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pengguna narkoba di jalan Cili Kriwut, Palangkaraya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi beberapa saat hingga akhirnya pelaku berhasil melarikan diri ke arah luar kota Palangkaraya. Upaya penangkapan pengguna narkoba ini dilakukan setelah sebelumnya petugas di Samabta yang sedang melakukan patroli di jalan Yosudarso, Palangkaraya, mengamankan empat orang pemuda, dua diantaranya sedang asik ngelem. Petugas yang mengecek ponsel salah satu pemuda menemukan isi percakapan di grup akun WhatsApp dan salah satunya men-share foto yang sedang menggunakan sabu. Kita mengamankan ada empat anak muda, dua diantaranya sedang ngelem dan yang dua ikut-ikutan. Saat kita lakukan penggeledahan, kita menemukan di handphonenya ada grup percakapan dan salah satu temannya men-share foto yang sedang menggunakan sabu. Saat ini kita sedang melakukan pengejaran terhadap temannya dan kita akan melakukan pemeriksaan kepada yang ditamankan. Petugas kini tengah memburu pengguna narkoba yang berhasil kabur dengan berkoordinasi dengan kore sejajaran di Kalimantan Tengah. Sementara empat pemuda rekan polaku diamankan ke kantor di Samabta Polda, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainews melaporkan.